Majelis Ulama Indonesia MUI akan segera menerbitkan fatwa mengenai penodaan agama yang berkaitan dengan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang. Selambat-lambatnya fatwa tersebut akan dikeluarkan hari Rabu ini. Majelis Ulama Indonesia MUI sedang melakukan finalisasi fatwa dalam rapat pimpinan yang digelar di gedung MUI Pusat selasa siang. Fatwa mengenai penodaan agama ini akan dikeluarkan MUI sebagai tindak lanjut dari permintaan Baris Krim Polri terkait kasus dugaan penistaan agama terhadap Panji Gumilang. Jika pembahasan fatwa ini rampung, MUI akan segera menyampaikan kepada publik. Salah satunya tentu membahas mengenai fatwa yang diminta oleh Mabes Polri, yaitu berkaitan dengan penyimpangan dan sesatnya di mana. Itu yang menjadi fokus. Yang kedua, kan lembaga Majelis Ulama Indonesia ini kan digugat ya oleh siapa namanya? Panji Gumilang. Sifat dari fatwa itu kan baik dimohon atau tidak dimohon, itu kan merupakan pegangan atau ancuran atau nasihat bagi umat Islam, bagi umat untuk sebagai pedoman, bagi yang mengikuti. Jadi apalagi diminta kan, kita posisinya diminta sejak hampir 10 hari yang lalu ya sudah dimintakan dan tim bekerja dengan penuh hati-hati ya untuk bisa merangkum fatwa itu. Sebelumnya pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang melayangkan gugatan kepada Wakil Ketua Umum MUI Pusat Anwar Abbas. Tak hanya Anwar Abbas, gugatan juga dilayangkan kepada MUI secara lembaga. Panji Gumilang menuduh Anwar Abbas dan MUI telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melontarkan tuduhan komunis kepada dirinya, dengannya hanya berdasarkan potongan video yang beredar di media sosial. Tak hanya mengajukan gugatan perdata kemengadilan negeri Jakarta Pusat dengan tuntutan rugi inmaterial sebesar 1 triliun rupiah. Tim kuasa hukum Panji Gumilang juga berencana melaporkan Anwar Abbas ke kepolisian. Dari Jakarta, Fahada Indi TV One mengembarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.